Warga Dusun Tala, Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, menandu pasien ke Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas, Karataun, Kamis, 1 Februari 2024. Hal itu dilakukan warga setempat lantaran akses jalan yang rusak parah pasca bencana longsor yang terjadi satu bulan lalu. Dari video beredar warga menandu warga sakit menggunakan bambu dan dibungkus memakai selimut dan sarung. Nampak warga bergantian memikul tandu warga yang sedang sakit. Ini sudah berapa kali terjadi setiap ada warga sakit harus ditandu karena akses jalan yang tidak memadai, rusak, apalagi longsor kemarin, kata warga setempat Yudi saat dihubungi tribun sulbar.com via WhatsApp. Lanjut dia. Jarak dari desa Siraun ke Puskesmas, Karataun sejauh 15 km dengan kondisi jalan yang terjal dan merusak parah. Menurut Yudi, kejadian ini sudah berulang kali karena tidak adanya perhatian pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan. Kami berharap ada atensi dari pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk perbaiki akses jalan, katanya. Jalan Law Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!